Terduga tersangka adalah A pertama inisial T. Pelaku pembunuhan Casini, ibunda anggota DPR RI fraksi Golkar, Bambang Hermanto akhirnya berhasil ditangkap polisi. Casini meninggal dunia secara tidak wajar di dalam rumahnya pada Kamis malam, 25 Mei 2023, korban ketika ditemukan kondisi kaki dan tangannya terikat, mulut korban ditutup lakban, serta kepala korban ditutup dengan kain sejenis handuk. Kapolres Indramayu, AKBPM Fahri Siregar mengatakan, pelaku pembunuhan itu adalah seorang laki-laki berinisial T, pembantu di rumah korban. Pelaku kini sudah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut, jadi T ini adalah orang yang biasa disuruh untuk bersih-bersih di dalam rumah korban, ujar Kapolres Indramayu kepada Tribun Cirebon.com di Mapolsek Sukra, Jumat 26 Mei 2023. Demikian Handika Rahman, Indramayu, Tribun Jabar. Pembunuhan, Indramayu, Tribun Cirebon.com di Mapolsek Sukra, Jumat 26 Mei 2023. Pembunuhan, Indramayu, Tribun Cirebon.com di Mapolsek Sukra, Jumat 26 Mei 2023. Selanjutnya, anggota Morsek menghubungi Pores dan selanjutnya kita melakukan olat TKP. Dan dari hasil olat TKP, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan saksi saksi sebanyak 2 orang. Dan dari hasil pemeriksaan saksi saksi dan olat TKP, kami sebutkan bahwa terduga tersangka adalah atas nama inisial T. Jadi TKP ini adalah yang berprofesi sebagai orang yang disuruh bersih-bersih di dalam kubah korban. Dan selanjutnya kami melakukan penyelidikan terhadap keberadaan saudara T. Dan akhirnya kurang dari 24 jam, tepatnya pada hari Jumat pada pukul 11.00, kami berhasil mengamankan tersangka atas nama inisial T. Dan ini tim gabungan dari Direktorat Eskrim Om Porda Jawa Barat dan juga Satres Krim Pores Udramayu. Dan dari hasil terkasih kepada saudara T, saudara T menghubungi perbuatannya. Dan sampai saat ini kita masih mendalami motifnya. Seperti itu. Ada barang-barang lagi ya? Sampai saat ini masih kita mencoba untuk mendalami ya. Kita coba mendalami karena sekali lagi kita masih melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Dan masalah motif dan hal-hal lainnya. Berarti pelaku dan korban saling kenal ini? Saling kenal. Jadi memang saudara T ini dipekerjakan oleh korban. Dan juga diketahui oleh anak-anak korban. Bahwa saudara T ini memang bekerja untuk bantu bersih-bersih di rumah korban. Laki-laki perempuan? Laki-laki atau perempuan? Saudara T. Saudara T laki-laki. Kita masih melakukan pendalaman. Sekali lagi kita masih melakukan pendalaman. Dan sampai saat ini memang menurut keterangan dari saudara T. Motifnya itu karena sakit hati. Tapi sekali lagi, kait masalah motif kita masih akan melakukan pendalaman lebih lanjut seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!